Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua. Di subuh pagi kali ini, seperti biasa kita akan kembali membahas filsafat orang awam. Jadi kita akan membahas tentang filsafat tapi dari sisi orang awam. Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat kebebasan. Filsafat kebebasan ini seperti biasa juga kita akan membahasnya bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Dan seperti apa filsafat kebebasan yang akan kita bahas dan bagaimana kebebasan yang akan kita bahas tersebut, kita akan membahasnya bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Dan saya akan invite beliau, beliau sudah invite ya rekan-rekan semua ya. Sip, ya. Saya sudah invite beliau dan kita akan ngobrol apa tentang kebebasan kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ratif. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Ini udah yang keberapa kita nikah? Udah sampai 30 ini ya? 30 kayaknya sudah ada, 30-an ya. Semoga tetap konsisten, karena yang memang tantangan kita. Hal seperti ini adalah konsistensi. Dan insya Allah kita akan konsisten. Amin, amin. Jadi kok. Itu soalnya. Ya, nanti kalau dibukukan itu udah, kalau satu buku aja 10 kali diskusi kita, itu udah 3 buku kan? Sekarang kita udah dapet sekitar 3 buku ya. Satu obrolan kita ini bisa jadi beberapa halaman ya? Iya. Sekitar kurang lebih kalau di-edit ya, sekitar bisa jadi 10 halaman sampai 15 sebetulnya. Iya. Jadi kalau 10 makalah berarti sekitar 100 halaman kan? Iya, betul. Dan jangan terlalu tebal bukunya, karena biasanya akan, apa namanya, secara psikologis memang orang kalau baca buku terlalu tebal, orang Indonesia rata-rata itu kayaknya udah ampunan ya. Iya, 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 betul. Nanti serial aja kita bikin, serial Filsafat Populer, 1, 2, 3, 4, biar banyak nanti. Nanti editornya ini, layoutnya Abidin, ada khusus tuh. Siap, 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 siap. Baik, rekan-rekan semua, kita yang baru join mungkin silahkan nanti bisa join bersama kita. Kita akan kembali ngobrolkan tentang Filsafat Orang Awam, dan kali ini adalah Filsafat Kebebasan. Dan mungkin, ini kan kalau kita lihat, kita sangat subuh sekali ya, banyak yang info, oh terlalu subuh, terlalu subuh, nggak apa-apa. Jadi memang kita mulai dengan subuh hari, tapi kalau misalkan rekan-rekan nggak bisa hadir, mungkin nanti bisa nonton saja rekamannya di dalam IG kita, atau nanti kita akan posting di YouTube, atau nanti juga kita akan bukukan. Jadi lebih, apa namanya, terjaga secara ketemuan, atau secara ini, kita dokumentasi, kita tetap terjaga semua. Karena memang nggak kata masih pada terselap, atau ada yang aktifis-aktifis olahraga, biasa kalau hari Ahad ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan terus menyebarkan terkait dengan membelikan Filsafat dari sisi sudut pandang orang awam. Jadi kita mendobrak mitos bahwa Filsafat itu adalah sesak gitu ya, padahal kalau kita lihat kajian-kajian kita, seungguhnya Filsafat ini malah membantu kita dalam menjalankan kehidupan keseharian dengan penuh makna. Nah, Kangaan, kali ini kita sudah jadwalkan, kita ngobrol tentang Filsafat orang awam ini, tentang Filsafat kebebasan. Nah, barangkali dikasih teaser seperti biasa, Filsafat kebebasan ini kita akan berbicara tentang apa? Apa saja akan kita bahas? Jangan-jangan kita akan bahas tentang Filsafat eksistensialisme dari, apa namanya, dari, ini namanya Paul Satre. Satre, ya. Seperti apa? Silahkan, Kang. Ya, makasih Kang Latif, teman-teman semua yang mengikuti live IG pagi ini. Memang tema kebebasan ini, ini tema yang banyak sekali dijelaskan, ya Kang, ya. Bahkan bukan hanya di ranah Filsafat, begitu. Di politik juga sama. Misalnya aliran tentang liberalisme, itu kan sebetulnya aliran di bidang politik yang memang mengasaskan kepada kebebasan individu. Nanti lawannya ada aliran yang orang menyebutnya konservatisme, ada juga menyebutnya aliran sosialisme, dan sebagainya. Jadi, memang kebebasan ini satu tema yang sangat populer, begitu ya. Jadi, bukan hanya di filsafat, tapi juga di disiplin yang lainnya. Nah, kalau kembali ke filsafat, Kang Latif, sebetulnya rumah dari pembahasan mengenai kebebasan itu ada di bidang filsafat moral, atau orang menyebutnya etika. Jadi, rumahnya itu di sana. Ya, jadi, bicara mengenai kebebasan, itu nanti rumahnya itu ada di bidang filsafat moral. Ya, filsafat moral itu ya etika. Nah, atau pembahasannya juga ada nanti di bab-bab mengenai manusia. Misalnya manusia yang kebebasan, nah itu biasanya masuk tuh di pembahasan mengenai kebebasan itu. Nah, saya yang pertanyaannya, kenapa sih kebebasan itu menjadi hal yang penting? Apalagi pembahasan kebebasan itu menjadi lebih semarak ketika masuk di masa modern. Karena memang kebebasan ini sebetulnya seperti cek kosong ya, yang memang harus diisi oleh manusia. Karena tanpa adanya cek kosong, tidak akan ada nilai di atasnya. Begitulah gampangnya. Kenapa ada cek, kita kan tinggal menuliskan saja nih. Nah, tergantung jumlahnya berapa ya, tergantung kita menuliskannya berapa kan gitu kan. Nah, kalau kebebasan itu adalah modal kita untuk tumbuh dari potensi menjadi aktual, maka tentu kebebasan itu menjadi hal yang sangat penting kan untuk diangkat dan dibahas. Begitu, nanti saya akan tunjukkan bagaimana perdebatan kebebasan itu, itu memang paling semarak nanti diskusikan oleh para filosof eksistensialisme. Tadi Kang Latif sudah menyebutnya lah, eksistensialisme. Karena memang kalau kita membahas kajian filsafat itu, teman-teman, itu kan kita ada filsafat Yunani ya, priorinya. Nah, kalau filsafat Yunani itu kebagi dua itu. Ada para filosof yang teorinya itu kebanyakan bicara mengenai alam. Maka disebut sebagai para filosof alam, ya, kosmosentris itu. Ada Thales, Anaximandros, Anaximanes, kayak gitu. Tapi nanti ada juga pembahasan manusia. Dimulai dari siapa? Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, itu para filosof manusia setelahnya. Kemudian terus berlanjut, pembahasannya kebanyakan itu seputar agama dan filsafat, ya. Ada Agustinus, ya kalau di Islam juga ada Ibn Sina, ada Al-Farabi, dan sebagainya. Tetapi memang yang sungguh-sungguh kemudian mengangkat masalah kebebasan, itu sebutlah para filosof eksistensialisme. Kenapa? Karena memang kaitannya dengan individu. Jadi sebetulnya individu itu sejauh mana sih batas kebebasan untuk mengaktualkan dirinya. Apalagi kalau berhadapan dengan kebebasan yang lainnya. Ada nggak tuh filosofi di balik itu. Nah, itu yang diangkat, yang ngerti. Makanya kenapa rumah dari filsafat kebebasan itu nanti pembahasannya banyak dibahas oleh filsafat eksistensialisme. Siapa tokohnya? Banyak. Kalau yang modern itu, kita mengenal ada Nietzsche. Nah, itu Nietzsche juga banyak bicara itu. Predik Nietzsche. Kemudian juga ada Soren Kikegat, filsuf Denmark. Kemudian ada juga dari Perancis itu, Jem Paul Sartre. Itu juga bicara mengenai kebebasan. Apakah di Islam ada misalnya? Tadi di Islam ada. Sebetulnya orang seperti Muhammad Iqbal. Karena Iqbal ini juga kan banyak dipengaruhi juga sebetulnya sebagian oleh Nietzsche. Banyak juga bicara mengenai manusia dan kebebasannya. Para pemikir Islam yang mungkin lebih progresif juga banyak yang bicara kebebasan. Jadi, kira-kira memang tema kebebasan itu tema sangat kekinian sebetulnya. Dan itu rumahnya kalau di filsafat, itu ada di rumah eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menjadikan seluruh anasir hidup manusia sebagai sumber refleksinya. Jadi, kalau rasionalisme kan melandasi kepada rasio. Jadi, berfilsafat atas rasio. Ada empirisme berfilsafat atas pengalaman. Nah, eksistensialisme itu berfilsafat atas eksistensi manusia itu. Artinya, manusia itu kan esensinya macam-macam nih. Di sana ada kesedihan. Itu juga menjadi satu kajian filsafat. Ada penderitaan, jadi kajian filsafat. Ada kebahagiaan, jadi kajian filsafat. Termasuk kebebasan, itu juga menjadi kajian filsafat. Makanya kenapa eksistensialisme ini kalau menurut saya lebih hidup ya filsafatnya. Karena bicara manusia itu secara keseluruhan. Bukan seluruh dimensi, tapi seluruh dimensi yang ada pada manusia. Itu kan, teaser-nya ya. Kebanyakan panjangan ini. Itu bocorannya teman-teman. Jadi, sudah dirunut tadi kalau teman-teman mendengarkan prosesnya. Dari mulai aliran filsafat kebebasannya ada di aliran mana. Kemudian juga tadi sudah dirunut. Kira-kira beberapa perjalanan filsafat. Perkembangannya dari mulai seperti apa terbagi juga dua dan lain sebagainya. Nah, termasuk jadi tokoh-tokoh yang membahas tentang filsafat kebebasan ini. Dan tadi sudah disebutkan beberapa. Nah, sebelum kita bahas nanti terkait dengan pola pemikiran mereka masing-masing. Mungkin kita dulu masuk ke dalam definisi ya. Tentang kebebasan. Apa seperti masuk kebebasan? Kalian ada filsafat-filsafat yang mungkin punya sudut pandang itu. Apa kebebasan? Definisi ini kan pasti akan melandasi gerakan atau apapun aliran pemikiran mereka. Berangkatnya dari definisi yang masuk kebebasan. Barang-barangnya kan bisa kasih pandangan terkait dengan ini. Silahkan, kan. Ya, makasih, Kang Natief. Yang pertama, kalau di filsafat moral atau etika itu, kebebasan itu kan, bahasa Inggrisnya itu freedom ya. Itu biasanya ada dua. Diartikan dua. Ada freedom for, ada freedom atau free from. Freedom from. Jadi ada freedom for, ada freedom from. Itu selalu dibahas di filsafat moral. Jadi freedom for itu adalah kebebasan untuk. Sedangkan freedom from itu kebebasan dari. Nah, itu biasanya yang menunjukkan mana manusia itu punya kebebasan yang otentik itu freedom for-nya. Jadi kebebasan untuk. Jadi bukan freedom from, tapi lebih ke freedom for. Jadi moralitas itu dibangun karena manusia punya kebebasan. Sebagai contoh kan, misalnya baik-buruk. Termasuk kalau konteks agama ya sudah neraka. Ini kan menjadi satu pertimbangan moralitasnya. Nah, itu hanya akan masuk akal kalau manusia punya kebebasan. Dan itu kebebasannya apa? Apakah freedom from atau freedom for? Jadi freedom for itu ya bebas untuk. Untuk itu artinya manusia mempunyai kebebasan memilih. Nah, itu kan. Jadi ada hubungannya dari kebebasan memilih. Nah, di para filsuf itu memang pembahasan luar biasa kan, Latif. Kayak misalnya contoh. Nitsa ya. Kita mulai dari Nitsa dulu nih. Fedih Nitsa. Jadi Nitsa ini sebetulnya seorang filsuf yang... Jadi yang mengkritisi apa yang disebut sebagai kemajuan-kemajuan. Termasuk kemajuan modernisme ya. Atau modernitas. Termasuk juga agama. Itu Nitsa memang. Dan orang kalau baca Nitsa kan yang diingat cuma... Teorinya mengenai anti-Tuhan ya. Tentang God is there. Tuhan itu sudah mati. Padahal Nitsa itu lebih daripada itu. Ada seorang filsuf yang ingin melakukan apa yang disebut sebagai devaluasi nilai. Jadi nilai-nilai yang sudah ada itu didevaluasi. Jadi nilai-nilai yang ada itu dibangun kembali. Dan itu hanya akan mungkin karena manusia punya kebebasan. Contoh misalnya nilai-nilai agama. Nilai baik-buruk. Karena selama ini kan ketika ada nilai baik-buruk, kita itu cuma diimpor oleh agama. Jadi kita itu tahu baik-buruk cuma karena hukum-hukum agama. Ini kalau Nitsa begitu. Maka manusia itu tidak akan pernah bisa bebas dari itu. Hukum-hukum itu. Dan tidak akan pernah bisa membuat nilai sendiri. Maka supaya bisa membuat nilai sendiri, maka hukum-hukum agama itu tidak lagi diikuti. Bagi begitu lah Nitsa. Makanya kenapa Nitsa dikenal sebagai filsuf yang ateis. Bahkan ada yang menyebutnya anti-theis. Dia ada yang melawan orang-orang beragama. Sebetulnya karena Nitsa ingin manusia itu punya kebebasan tadi. Bahkan saking inginnya buat kebebasan, ini kata Nitsa nih. Lebih baik manusia itu ya biarkan saja dia berada di tengah samudera luas gitu. Sendirian. Karena hanya dengan cara demikian manusia akan punya power untuk mengisi kebebasannya itu. Makanya ada istilah will to power segala macem. Itu adalah istilah-istilah yang muncul dari Nitsa sebetulnya. Nah Nitsa itu begitu kan. Tetapi yang perspektif kebebasan dibangun oleh Nitsa itu adalah kebebasan tetapi berangkatnya itu berangkat dari apa namanya, bukan spirit yang pro-agama. Begitulah. Itu Nitsa. Tetapi kalau kita melihat beberapa pandangannya, ya ada benar juga apa yang Nitsa sampaikan. Di saat misalnya manusia sudah tidak lagi seakan-akan punya pilihan moral, maka itu juga kan jadi problem ya Kang ya. Apalagi waktu itu kita tahu dalam konteks penguasaan agama terhadap apapun gitu, itu kan menjadikan manusia nggak bebas. Makanya Nitsa itu anti lah terhadap semua kumpungan yang bersifat otoritas keagamaan dan sebagainya. Nah itu Nitsa yang latih. Tetapi... Kalau saya melihat mungkin polanya itu seperti kalau sudah ada es yang membeku itu di-unfreeze dulu ya Kang ya. Iya, betul. Asas unfreeze itu kemudian akan muncul namanya refresh gitu. Di bekukan lagi tapi pembukuan itu tidak pada pola yang sebelumnya. Jadi kalau kita di-unfreeze dulu maka kita tidak bisa menemukan satu bentuk refresh yang baru gitu ya Kang ya. Ini ada contoh Kang latih, ini sebagai contoh misalnya. Kalau di dalam agama itu kan kita diminta menolong orang ya. Jadi membantu orang-orang yang lemah. Dibantu gitu. Karena kasihan. Nah ini logika kasihan itu kalau Nitsa dibalik kan. Justru orang itu bukannya membantu yang lemah. Harusnya membuat orang kuat. Dibalik karena logika... Logika Trisafat Kekuatan. Nah itu kapan-kapan kita akan bahas itu kan tuh. Trisafat Kekuatan. Kenapa? Karena memang kalau Nitsa itu inginnya ya manusia itu kuat gitu. Jadi jangan bukan manusia lemah gitu. Walaupun de facto memang Nitsa sakit-sakitan ya. Tapi memang Nitsa itu ingin manusia itu kuat. Manusia itulah yang punya kebebasan untuk melukis hidupnya kan. Untuk menentukan takdirnya. Jadi nggak ada yang ditakuti oleh manusia. Karena manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan nilai. Nah itu. Tapi kemampuan menciptakan nilai itu kemudian tidak lagi punya pada manusia. Ketika manusia tunduk kepada otoritas lainnya. Makanya otoritas lain itu harus dihilangkan. Supaya manusia bisa membuat nilai. Nah itu kan radikal sekali pandangan Nitsa ya. Nah makanya Nitsa ini kemudian banyak juga menginspirasi para filsuf lain. Termasuk misalnya kalau di Islam ya ada Iqbal. Terinspirasi juga oleh Nitsa. Tetapi bedanya kalau Iqbal kebebasannya itu bukan kebebasan sebagaimana Nitsa. Tapi mengikuti cara Nitsa gitu ya. Jadi bukan seperti Nitsa tapi mengikuti cara Nitsa. Jadi manusia itu punya kebebasan mengembangkan egonya. Tapi egonya itu ego yang terbimbing oleh ego ilahi. Begitulah. Jadi betul-betul ada unsur Tuhannya lah. Dikasih unsur Tuhan oleh Muhammad Iqbal. Jadi Nitsa diislamkan atau direligiuskan oleh Iqbal. Nah gitu ya. Jadi makin religius nih teorinya Nitsa oleh Iqbal. Tapi yang mau saya ceritakan itu adalah kebebasan juga yang disampaikan oleh Kikegat. Nah ini penting kalau teori-teorinya nih. Kikegat ini mengembangkan kebebasan tetapi perspektifnya itu lebih religius. Misalnya Kikegat menyampaikan ada tiga tahapan manusia. Nah saya cepat minggu sedikit kalau nggak salah. Dulu. Pertama adalah tahapan yang disebut sebagai tahapan estetis. Jadi manusia itu tahapan pertama tahapan estetis. Estetis itu apa ya? Belum ada ikatan apa-apa. Itu biasanya sih memang belum ada pertanggung jawaban kebebasan kan. Jadi masih bebas benar-benar bebas liar. Jadi bebasnya itu bebas liar. Seperti binatang ada di hutan. Nggak ada ikatan apa-apa. Bebas aja. Mau sama siapapun. Mau dengan siapapun. Nah itu bebas-bebas aja. Nah itu kebebasannya itu namanya kebebasan tahapan estetis. Tahapan pertama. Tapi ada juga yang kedua tahapan etis. Tahapan etis itu tahapan di mana orang sudah mulai punya komitmen dengan sesuatu. Dan biasanya kebebasan juga akan didefinisikan oleh ikatan itu. Misalnya orang nikah segala macam. Ada ikatan kan? Ada ikatan tertentu. Orang daftar jadi mahasiswa. Atau jadi karyawan di suatu perusahaan. Kan ada ikatan tuh. Itu namanya tahapan kebebasan tapi etis itu. Ada yang ketiga. Itu namanya tahapan religius. Nah itu lebih tinggi lagi kan. Di saat posisi ikatan itu sudah bukan lagi ikatan etis. Tapi udah levelnya itu ikatnya kepada yang menciptakan. Makanya kenapa kebebasan dari kikegat ini? Ini adalah kebebasan yang menjadi kembali religius. Begitulah. Nah itu kikegat ya. Sorry kikegat dari Denmark. Terakhir kan. Kalau manusia mungkin yang tahapan estetis mungkin pada anak kecil ya. Mungkin dia punya. Buat kebebas apapun. Tapi akhirnya mungkin diperkenalkan pada hal kritis oleh orang tuanya. Betul. Dan berikutnya kan kalau kita bicara juga dikaitkan dengan ini ya akhirnya pada religius mereka diperkenalkan pada Tuhan oleh orang tuanya atau lingkungannya. Jadi tahapannya masih begitu kan. Memang masih misalnya ngelihat orang ya masih polos ya. Artinya nggak ada misalnya jenis kelamin lah, kemuwana kulit lah, jenis agama itu. Nggak semuanya sama aja. Tahapan estetis begitu gitu. Tapi udah mulai ada pertimbangan moral, tahapan etis. Nah baru nanti setelah itu tahapan lebih tinggi lagi namanya tahapan religius. Nah itu kegat demikian kengelatif. Tapi nanti ini yang menarik. Di masa dulu di Perancis itu, ya itu kan Denmark ya. Di Perancis itu ada prinsip lain namanya Sartre. Nah Sartre ini mah prinsip kebebasan. Tapi kebebasan, kebebasan memutlak. Makanya kenapa? Kalau pembahasan prinsip kebebasan teman-teman kita nggak pernah bisa lepas dari sosok namanya Sartre. Atau Jean-Paul Sartre. Nah Sartre ini, itu meradikalkan semua teori dan kebebasan. Seterusnya begini. Manusia itu akan bebas, kalau tidak ada lagi yang mengekang di atasnya. Dan itu secara radikal demikian. Maka teorinya, kalau manusia ingin bebas mutlak, maka tidak boleh ada yang bebas lagi di atasnya. Sehingga konsep Tuhan pun kemudian menjadi tidak lagi dilihat. Jadi betul-betul sepintas seperti Nietzsche. Tapi nanti kalau Nietzsche kan tekanannya kepada kekuatan, kepada will to power, segala macam. Tapi kalau Sartre itu memang betul-betul kebebasan. Sebagai satu inspirasi yang harus dikembangkan. Apalagi kita tahu Sartre ini kan hidup di masa peperangan, perang dunia ke-2. Perang dunia ke-2 itu masa-masa perang di Eropa. Jadi betul. Masa perang nazi. Betul-betul. Betul. Dan kita tahu Perancis juga kan dikalahkan waktu itu oleh nazi, segala macam. Ada perang dengan Rusia. Jadi luar biasa kan, Eropa itu memang demikian lah. Dan saya pikir waktu itu banyak dunia ke-2 ya, di mana-mana perang ya. Jadi memang lagi banyak peperangan di mana-mana. Jadi karena kondisi demikian, akhirnya Sartre ya tadi menyampaikan mengenai kebebasan mutlak itu. Nah kebebasan mutlak yang dimaksudkan itu ya tadi, manusia itu punya kebebasan mutlak itu. Maka ada istilahnya itu ada being for itself, ada being in itself. Jadi being for itself itu, itulah kebebasan. Kebebasan untuk menjadi. Tadi, bukan being in itself. Being in itself itu apa? Ada untuk di, ada dalam dirinya. Bukan ada untuk dirinya. Etriang soa. Bukan, ada etriang soa, ada etrioforsoa. Etrioforsoa itu being for itself. Itu kebebasan manusia begitu kan? Jadi kalau di depan, ada meja, kemudian ada manusia. Apa sih yang membedakan kebebasan benda-benda dengan manusia itu? Ya tadi, benda-benda tadi, adanya itu ada untuk dirinya. Artinya dia tidak punya lagi ruang untuk menjadi apapun kan? Kecuali ada yang mengubah dari agen luar ke dalam benda itu. Maka dia berubah. Meja akan berubah menjadi buka meja kalau ada pengubahnya dari luar, agen luar. Jadi dia itu kebebasan begitu kan? Jadi ya, memang dia udah, adanya itu sudah, ada yang tetap ya. Ketika diubah ya, dia berubah lagi esensinya gitu. Nah kalau manusia gak begitu. Manusia itu, adanya itu adalah, betul-betul, kebebasan itu mutlak. Kenapa? Karena hanya dengan demikian, maka manusia bisa menentukan takdir hidupnya. Jadi betul-betul punya kebebasan. Dan sakiradikalnya, apa, seharteril, yang membatasi kebebasan itu bukan hanya Tuhan kan? Kalau si Nitsa kan Tuhan gitu ya? Termasuk manusia lain. Karena manusia lain juga itu bisa menjadi penghambat kebebasan. Sebagai contoh, dia pakai analogi banyak sekali. Jadi kita itu, hidup itu kan, seperti anak yang sedang mengintip kamar. Tapi dari ini, dari pintu kunci itu. Kan kelihatan tuh? Ngap, ngintip gitu. Nah, pintu kunci itu, atau jendela kecil itu, itu kayak mata kita. Kayak mata nih kan. Lagi ngintip, kita merasa kita adalah subjek. melihat objek di luar. Dan kita merasa, saya lah pelukis hidup ini gitu. Tapi entah gimana, selagi saya asik melihat objek dunia ini, tahu-tahu saya juga menjadi objek, karena ada mata yang lain menatap saya kan. Jadi, saya menatap dunia, saya sebagai subjek, melihat objek dunia ini. Tapi ternyata, pada saat bersamaan, saya juga menjadi objek, dari tatapan mata yang lain. Sehingga, kebebasan saya, itu ternyata terbatas oleh kebebasan yang lain. Maka dari itu, dia bilang, orang lain itu adalah neraka. Waduh, itu radikal itu pemikirannya. Jadi, orang lain itu adalah neraka. Bahkan, sampai-sampai, saya mengatakan, bahwa yang namanya, hubungan apapun, itu harus dicurigain kan. Harus dicurigain gitu. Karena, orang bisa saja nanti, atas tambah suatu hubungan, tapi sesungguhnya, nggak lebih hanya ingin mengobjektifikasikan kita gitu. Kayak kita nih berteman gitu ya. Jangan salah nih, kita itu pasti juga ada keingin mengobjektifikasi yang lainnya. Gitu kan, ada objektifikasi. Memangkan kebebasan gitu ya. Betul, karena itu pasti akan mengekalkan kebebasan yang lainnya gitu. Dan, menurut saya, teori Satri ini, luar biasa radikal. Bahkan, tema cinta pun, cinta kan, Satri punya pacar. Itu namanya, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir itu yang nulis buku The Second Sex kan. Itu, itu sama. Jadi, mereka punya hubungan, tapi nggak ada ikatan. Jadi gimana? Jadi, detachment love. Jadi, hubungan, tapi nggak ada ikatan. Artinya bebas aja. Satri mau jalan sama siapa, kemudian Simone de Beauvoir jalan sama siapa, tapi pada saat bersama mereka juga saling membutuhkan. Nah, itu, itu bebas, tapi terikat, terikat, tapi bebas. Begitu. Dan terakhir, relatif, teori Satri ini, ciri bahwa manusia itu punya kebebasan, karena manusia itu punya kemampuan untuk, apa, nothingness, menidak. Tidak. Jadi, kalau saya bilang sesuatu ke orang lain, eh, kamu jalan sana. Dia mengatakan, tidak. Itu sebetulnya ciri bahwa manusia punya kebebasan. Jadi, penolakan itu jangan dianggap pembangkangan, justru itu adalah bukti otentik manusia itu punya kebebasan. Ya, itu ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, begitu lah pembahasannya, Kang. Ya, tapi gini, Kang, mungkin kan kalau kita lihat dari para tadi, kemudian termasuk Satri, apa, Satri ini, Paul Satri ini kan, juga melihat salah satu yang menjadi, apa ya, istilahnya, obstacle ya, hambatan kebebasan itu salah satu adalah aturan-aturan yang ada kan, termasuk agama ini. Tapi bagaimana sendiri agama memandang terkait dengan kebebasan, Kang? Kan dianggap agama ini. Dan, dan tentunya kan banyak field-field juga yang betul-betulnya, tapi bukan lebih sebagainya, punya sudut pandang kebebasan. Silahkan, Kang. Betul. Jadi menarik ini. Iqbal salah satunya, tadi udah saya jelaskan juga, Kang. Jadi Iqbal itu juga sama, itu menginspirasi pandangan mengenai kebebasan. Bahwa manusia itu bebas, karena manusia itu punya ego. Ego itu kan selama ini, Kang, kadang-kadang memahami ego itu negatif, ya. Jadi ada kesan, ada kesan. Kalau ingin kenal Tuhan, maka ego hilang, gitu. Nah, kalau Iqbal itu bukan begitu, dia. Di balik, gitu. Jadi, justru karena ego ini juga adalah serpihan-serpihan dari apa yang chip-nya, mikrochip-nya, gitu. Yang diciptakan Tuhan untuk manusia, maka seharusnya benih-benih ini juga tumbuh, gitu, Kang. Iya. Jadi ego ini harusnya ditumbuhkan. Jadi karena ini persis, yang kita ingat, Iqbal ini juga dipengirumi, ya. Itu seperti menonam biji. Jadi, ini dunia. Manusia ada di atasnya. Nah, ketika misalnya di atasnya itu, Tuhan atau Allah sebagai seorang pencipta, itu seperti nanam biji. Diminta untuk tumbuh, itu biji. Jadi biji-bijian itu diminta untuk tumbuh, Kang. Jadi apa? Jadi apapun. Nah, itu kan hanya akan mungkin kalau dia punya kebebasan tumbuh, gitu, Kang. Gitu, ya. Nah, itu jadi Allah itu menciptakan manusia itu bukan otomatis semuanya jadi, enggak. Tapi hanya benih-benih cipta oleh Allah. Itu yang hukum-hukumnya. Nah, gimana itu tumbuh? Itulah kebebasan manusia untuk tumbuh, Kang. Jadi kalau bahasa teologinya itu yang menciptakan jalan-jalan itu Tuhan, tapi yang menjalankannya itu ya pilihan manusia sendiri. Maka ada kebebasan di sana. Nah, itu kebebasan itu maka yang berangkat dari konsep individu atau konsep ego kalau bahasanya Iqbal. Ya, sehingga dia tumbuh terus. Nah, hal lainnya, Kang Latif, misalnya kalau di Indonesia ini, sebetulnya yang banyak bicara ini juga masalah. Kebebasan itu Cak Nur, ya. Almarhum Nur Hulis Majid. Nah, itu juga sama, Kang. Itu banyak tentang kebebasan. Makanya bagi yang lain kadang-kadang mencala pahami ini, gitu. Dianggap, wah, ini terlalu liberal, terlalu... Karena sebetulnya kalau Cak Nur itu sederhana, Kang Latif. Kan ada konsep Tauhid? Konsep Tauhid itu konsep bahwa ada penciptaan, ada Allah. Nah, kemudian karena hanya ada satu Allah. Kayak gitu, ya. Dan Allah yang mahasakral. Maka sebetulnya manusia itu untuk mewujudkan semuanya itu dikasih oleh Allah namanya kebebasan. Makanya kalau kita baca cerita misalnya hikayat Nabi Adam kenapa misalnya Nabi Adam bisa sampai memakan buah huldi itu kan sebetulnya ciri bahwa sejak penciptaan manusia pun Allah sudah ngasih kebebasan kepada manusia. Karena dengan kebebasan itu nanti akan ada pertimbangan moral, Kang. Karena pertanyaannya, loh, kenapa nggak dari awal Allah ngelarang Nabi Adam untuk memakan buah huldi? Untuk tidak memakan buah huldi? Maksudnya nggak langsung dilarang aja dari awal. Kenapa setelah makan baru ada larangan? Kan gitu ya. artinya ya memang dari awal betul. Tetapi kenapa sampai Adam memakan buah huldi? Kan artinya Adam itu punya kebebasan kan? Untuk mengatakan tidak terhadap larangan Allah. Kan gitu kan? Kan jangan mendekati pohon ini. Tapi tetap mendekati artinya punya kebebasan kan? Jadi dari awal pun Nabi Adam itu punya kebebasan sebetulnya. Nah, tetapi sekali lagi kebebasan itu bukan kebebasan mutlak. Sebagaimana tadi dipahami oleh Sartil misalnya. kalau udah dimensi agama ya kebebasan itu kebebasan berada di dalam wilayah Tuhan. Dusuh orang yang betul-betul terhubung dengan Tuhan lah dengan Allah lah orang yang akan punya kebebasan sebenarnya kan? Karena seradikal-radikalnya Sartre toh pada ujungnya tidak akan ada kebebasan mutlak pada manusia kan? Pada ujungnya tidak akan ada. Apalagi kalau menyandarkan kepada manusia lainnya gitu nggak akan ada. Minimal akan terbatasi oleh kebebasan yang lain. Iya. Akan terbatasi oleh kebebasan yang lain. Jadi sama aja. Nggak akan ada kebebasan mutlak. Nah, itu yang memang dikembangkan oleh yang kalau tanah agama misalkan katakanlah Islam itu mandang memberikan kebebasan manusia untuk berbuat salah satunya kan apalah tetap baru apalah tetap baru apakah kita berpikir apakah kita berpikir atau tidak berkaji lalu dipikir ke arah tanah setiap kali tantangan buat manusia kan kebebasan untuk bisa menentukan arah mana yang yang baik sesuai dengan pilihan-pilihan yang terbaik yang menurut hasil ekstraksi dari pemikiran mereka ya kan ya. Iya, iya, iya betul. Dan kebebasan ini juga ini kan Latif itu juga untuk memberi ruang terhadap tumbuhnya kreativitas pada manusia. Yang paling gampang gini lah kalau teman-teman kerja di kantor semuanya regulasinya jelas banget ada SOP-nya QPI-nya ada aturannya biasanya problem paling susah adalah inovasi dan kreativitas. Coba dicek deh di perusahaan-perusahaan yang sangat rigid sistem macam-macamnya itu kreativitas itu menjadi barang mahal. Yes. Betul gak relatif? Tapi beda kalau lembaga-lembaga yang memang masih sangat fleksibel ngasih ruang para karyawan untuk tumbuh itu biasanya ide-ide kreatif ada aja yang muncul apapun itu. Nah memang nanti yang menjadi perdebatan selanjutnya akan relatif antara aturan dan kebebasan. Nah ini nanti akan selalu besi tegang itu antara satu sisi aturan atau sistem tapi sisinya kebebasan atau kreativitas. Itu akan tegang terus tuh hubungannya itu. kalau kita kaitkan dengan manajemen kan kita lihat kan pasti ada apa nih yang mau dicapai ada goals nah untuk mencapai goals itu ada banyak metode terbaik apa yang mau kita lakukan tapi goalsnya mungkin akan sama tapi dalam implementasi metode-metode yang dipilih itu mungkin bisa berbeda-beda dan itulah diberi manusia diberi kebebasan untuk berkreativitas. Nah hal-hal itu yang menurut saya juga ada ruang-ruang kebebasan sebenarnya di satu sisi terbatasi dari sisi aturan-aturan tapi di satu sisi sebenarnya bukan kebebasan. Tetapi penguncinya apa? Kalau saya melihat kuncinya adalah goals yang manusia inginkan itu kan akan mendrive orang. Saya malah penasaran Kang sebenarnya kalau dari sisi tadi Nits kemudian Sartre itu sebenarnya goals itu bagi mereka itu hal penting untuk berbebasan jadi gini ya Kang goals itu bukan sesuatu yang sudah di-pad sebelumnya Kang jadi bukan kayak misalnya mau bikin kan kalau kalau kita mau bikin kue kan jelas tuh saya ambil banyak ramuan banyak sajian untuk saya produksi kue gitu ya jadi tujuannya itu kue nah ini kalau itu kan sesuatu ada di luar nah kalau kebebasan itu mengembangkan apa-apa ada di dalam ini yang menjadi kenapa selalu berbenturan dengan sistem Kang kami itu sistem perusahaan perusahaan itu kan dia pasti punya namanya goals dari organisasi perusahaan itu betul gak betul ada nanti gitu kan ya nanti diturunkan ada ada KRA ada 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 program-program kerjanya itu kan udah tereksprisitkan tujuannya apa sehingga semua orang didrive untuk melakukan sesuatu yang mencapai tujuan itu nah kebebasan itu gak begitu kebebasan itu justru kita itu seperti benih kan nah ini benih ini mau jadi apa kan banyak faktor ini dia bisa mengembangkan dirinya menjadi apa jadi benih itu makanya kalau Iqbal bilang ya manusia ini luar biasa relatif dia itu punya apa benih-benih bunga mawar benih-benih bunga macem-macem kan dia bisa tumbuh menjadi apa saja misalnya makanya kalau dalam diskusi pendidikan ini kan sama diskusinya sebentar ini gimana ya talent mapping atau misalnya masalah bakat anak ya minat anak ini anak ini kelebihannya dimana sih gitu kan itu kan macem-macem kan apaya kalau kita mau ngomongin tentang multiple intelligences dari Howard Gardner masing-masing ini individu nih beda-beda nih ada yang ternyata lebih dominannya itu justru musical intelligence-nya gitu tapi kebayang gak kan relatif itu semua tidak akan pernah muncul kalau misalnya contoh suatu sekolah mengatakan pokoknya saya mendidik para siswa sekolah ini untuk ahli di bidang sains ya secara global misalnya visi organisasi yang begitu artinya apa kan anak-anak yang ada ini kan seluruhnya didorong kan supaya sampai ke sana artinya udah ditentukan benih itu mau jadi apa udah ditentukan kan nanti gitu ya padahal kan pada sahabat samaan benih ini mungkin juga ada potensi lain yang dimiliki makanya kenapa diskusi pembahasan kebebasan itu selalu musuhnya itu organisasi kan sebetulnya musuhnya itu sistem musuhnya itu negara karena kalau sistem itu kan ikatan ya organisasi pun ada ikatan dari sana makanya kenapa makanya kenapa dibahasnya itu oleh para filsuf eksistensialisme jadi eksistensialisme itu para filsuf yang melihat individu itu faktor dominan penting daripada apapun termasuk unsur sosial termasuk seterata sosial termasuk pranata sosial itu lebih penting unsur individunya makanya kenapa sih orang-orang yang sepeda kebebasan itu pasti isolasionis ya jadi kayak pemikir sendirian gitu ya gak ikut ini itu antisosial ya jadi apa ya memang begitu kesannya ada individualis gitu karena karena memang dia mengembangkan potensi individunya itu sehebat-hebatnya tapi kan mungkin saya mau menggali lagi terkait dengan kemudian salter dan juga termasuk ikbal dan sebagainya nah sudut pandang mereka kalau ikbal kan jelas ya mungkin masih ada kaitannya dengan dengan kata-kata selama atau nah tetapi kan kebebasan itu kan pasti ada mungkin triggernya itu apakah seperti satri itu bebas saja maafkan apapun termasuk baik-buruk atau manfaat tidak manfaat nah sudut pandang yang terkait dengan baik-buruk apakah bebas saja manusia mungkin itu sudut pandang itu kan pasti menjadi satu yang menentukan trigger manusia juga apakah juga pertimbangan baik-buruk atau memang sudah benar-benar free kebebasan tanpa kata-kata apapun tergantung manusia itu dorongannya ke arah mana mungkin bisa kasih tambahan lagi betul itu ada yang disebut sebagai common sense akhirnya sebetulnya satu kebebasan yang betul-betul yang individualis tadi atau pada akhirnya akan diterima juga kesepakatan umum jadi apa namanya misalnya yang lagi ramai begini isu mengenai kebebas individu makanya kenapa kalau di barat individu itu di atas segala-galanya jadi kebebasan individu itu di atas segala-galanya jadi kenapa begitu karena manusia diharapkan dia punya tanggung jawab tapi akan menjadi masalah kalau individu itu mengganggu yang lain makanya kenapa ada negara jadi peran negara itu relatif sebetulnya tadi untuk ngurus orang-orang atau individu-individu yang mengganggu yang lain maka ada negara itu ya konsep human right human right itu konsep human right itu untuk bisa menanggapkan human right persis itu lebih ke human right itulah ada kebebasan di sana nah makanya kalau Iqbal misalnya kan ketika kan temenan sama Ali Jinnah mendirian Pakistan kenapa pendirian negara Pakistan sebetulnya tadi ini kan supaya kebebasan yang dimiliki oleh individu-individu ini mengolektif sebagai suatu bangsa itu membebaskan juga jadi seharusnya negara itu membebaskan masyarakatnya dari banyak hal misalnya dari kemiskinan nah ini freedom fromnya gitu kan ya dari apa dari ketertinggalan dari perbudakan kan seharusnya itu peran negara gitu ya jadi membebaskan dari segala penderitaan termasuk kasta ya membebaskan dari kasta gerakan Pakistan itu ya iya betul seharusnya kan begitu kan negara tapi kan memang di sisi lain perdebatannya akhirnya ya tetap aja kan individu itu gak bisa juga bebas begitu kan ada aturan-aturan maka nanti pembahasannya biasanya kan kalau di bab etika itu nanti kebebasan itu masuk ke aturan masalah legal masalah hukum tata negara itu nanti dihubungkan karena memang awalnya ada kebebasan individu tapi kalau udah berkaitan dengan kebebasan yang lainnya kan perlu ada aturan kebebasan nah pengaturan itu nanti muncul macam-macam kan ya ada namanya norma ada yang namanya undang-undang gitu kan kan undang-undang itu dimunculkan karena mas Indonesia punya kebebasan kan tapi kalau gak diatur nah ini bisa saling memakan bisa kanibal kan gitu kan makanya kenapa perlu ada kalau bahasanya Hobbes itu ada yang lebih kuat daripada yang lebih kuat maka ada negara jadi gak ada negara tapi nanti juga kalau ketika aturan aturan itu sangat berlapis sekali ya dari mulai aturan internasional aturan nasional aturan ada pergub nanti ada per apa namanya perda dan sebagainya sampai aturan pun ada ya akhirnya walaupun nanti memang pembahasannya relatif ya ketika aturan sudah jadi itu kan yang menjalankannya juga manusia juga kan makanya kenapa kita harus kritis dengan apapun karena boleh jadi aturannya ideal kan tetapi karena manusia juga yang menggunakannya bisa jadikan banyak kepentingan individu kan jadi aturan ada cuma lebih menguntungkan kelompok individunya saja itu makanya kenapa kemudian banyak para seniman kan misalnya itu yang udahlah gak usah ikut negara udahlah gak usah ikut kayak gitu kan karena mereka lebih merasa cukup lah menjadi sosok-sosok yang memang menyampaikan kebebasan manusia di luar jadi gak harus semuanya masuk ke sistem tapi karena mereka berangkatnya adalah ketika mereka menganggap manusia itu bisa menentukan atau bisa menjaga nilai-nilai atau menjaga istilahnya common sense tetap untuk membunuh itu jahat jangan makan pembunuhan walaupun kita punya kebebasan mungkin ke sana bisa punya kebewasaan untuk berasihkan terkait dengan kebebasannya ini juga kan terhadap petang kan Latif tadi betul ada satu kepecahan itu bahwa manusia itu punya rasio dengan dengan dikasih kebebasan itu justru sebetulnya manusia itu akan bertanggung jawab makanya orang seperti saatnya juga bukan berarti dia ngembangkan biarkan nanti penjahat kumpul jadi penjahat enggak karena sebetulnya manusia itu kalau sudah berpikirnya sehat itu nanti akan sampai ke common sense itu kan ada kebijaksanaan di sana tapi jangan diharapkan kebijaksanaannya misalnya seperti beragama gitu ya bukan ya makanya kenapa di barat itu kan banyak orang yang baik-baik ya pinter-pinter tapi gak peduli keagama kan baik-baik sangat logis kasional gitu ya menghargai hak setiap individu humanis banget tapi gak ada hubungan sama agama itu sebetulnya kan satu proyek yang dilakukan dulu oleh Sartre dikansi seperti itu ya maksudnya dengan apa namanya dengan kedamaiannya menentukan kebebasannya tapi tidak mengganggu atau tidak saling saling mengganggu ya atau tidak saling menyakit dan sebagainya ya oke pandang Sartre kemudian Dite dan sebagainya nah sudah pandang kangaan sendiri nih sebagai penutup dari ketatak kebebasan itu siapa kan ya kalau saya justru lebih ke Iqbal ya saya saya termasuk yang sangat banyak dipengaruhi Iqbal sama Rumi lah ini dua guru guru spiritual dan intelektual saya sebetulnya kenapa? karena saya selalu yakin bahwa masing-masing kita itu sudah punya dharma hidupnya masing-masing sudah punya takdir hidupnya masing-masing sudah punya benihnya masing-masing yang memang kita punya mandat kan untuk menumbuh kembangkan benih yang kita punya benih individu ya jadi diletakkan dimanapun diletakkan dalam posisi apapun benih ini jangan sampai nggak tumbuh gitu kan jadi ini benih ini harus tumbuh terus nih kangaatif nih ya harus tumbuh terus sehingga dengan cara demikian sesuatu yang tadinya bersifat potensi itu menjadi teraktualkan dan pandangan saya individu ya pendidikan dimana-mana seharusnya mengarah seperti itu kangaatif jadi mengaktualkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai individu semuanya mengaktualkan gitu kalau saya sih sejauh itu sih kangaatif dan penting nggak kebebasan sangat penting gitu karena kalau nggak ada kebebasan ya tidak ada kreativitas tetapi supaya kebebasan itu bisa mendapatkan hal-hal positif itu tentu perlu bimbingan dan bimbingan itu bimbingan apa bimbingan nala sehat kalau bahasa lainnya ya bimbingan kebijaksanaan lah karena kebebasan plus kebijaksanaan itulah yang akan menjadikan kebebasan itu menjadi hal positif ya bukan sebaliknya ya termasuk sebenarnya Kiajari Wantara sebagai salah satu yang seorang penting di pendidikan bahkan bapak pendidikan itu mengajarkan tentang bagaimana proses pembelajaran itu adalah pembelajaran yang membebaskan ya ya betul betul karena kan pendidikan itu yang membebaskan betul apalagi kalau kita hidup dalam konteks kolonialisme ekonatiknya pasti kan kita juga ingin misalnya ide kemerdekaan kan kemerdekaan itu kan spiritnya gampang freedom freedom itu kebebasan kan makanya teman-teman kalau kita diskusi kebebasan itu jangan langsung bebas narkoba alkohol seks bebas bukan kebebasan itu ya jiwanya bebas kita harus punya kebebasan untuk mewujudkan cita-cita kita sendiri ya filsafat kemerdekaan kita udah banyak tema baru tuh kan filsafat ketakutan ini kan menarik juga tuh ya filsafat ketakutan filsafat macam-macam lah siap terima kasih banyak kan sudah 45 menit 45 menit lebih ya kita diskusi jadi kita berkasi maksimal 1 jam rekan-rekan semua terima kasih kan sudah hadir mungkin sudah sampai 10 tahun harusnya tidak apa-apa bisa lihat rekamannya di IG-nya atau kita posting-nya di Youtube dan bagi teman-teman yang mungkin sudah sempat juga mungkin nanti kita akan juga dokumentasikan dalam bentuk buku terima kasih banyak rekan-rekan semua kita akan nanti kembali insyaallah di ahad depan setiap minggu semoga kita bisa berdiskusi ngobrol-ngobrol santai kalau ada tema-tema yang mungkin diusulkan silahkan ya sangat bebas sekali teman-teman boleh mengusulkan untuk tema-tema mau dibahas diutapa-tapa yang bisa kita obrolkan dari sisi orang awam dan saya demikian ada yang mau sampaikan tadi sebelum terima kasih banyak yang menemui kita istiqomah terus lah siap terima kasih banyak kemarin kita akhiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton